Kadang kita itu heran sama mereka-mereka yang memblokir kontak keluarganya sendiri. Coba deh untuk Anda yang sekarang ya, misalkan lagi ngeblokir nomor-nomor keluarga, mungkin adik kandung sendiri, kakak kandung sendiri, atau mungkin anak kandung sendiri, atau bisa jadi orang tua kandung sendiri. Itu kenapa sih nomornya Anda blokir? Padahal kan kalau kita bicara waris, mereka kan cuma pengen nanya berapa bagian waris mereka, berapa jatah mereka, toh kalaupun kemudian kita halangi, kita tunda-tunda, nggak kita kasih, yaudah bisa jadi mereka kan nggak sampai nuntut yang macem-macem kan. Tapi kenapa kita sampai harus ngeblokir gitu? Kenapa kita nggak bisa kayak, yaudah kontak kayak biasa aja, komunikasi kayak biasa, ngobrol kayak biasa, kenapa harus kita putus gitu loh? Hubungan komunikasinya, hubungan silaturahimnya, kenapa gitu loh? Ini kan aneh gitu, kita kok nggak mau connect dengan keluarga sendiri, nggak mau berhubungan dengan mungkin saudara sendiri, dan seterusnya. Ini aneh. Entah di mana letak masalahnya, kalau kita ngerasa nggak ada masalah, harusnya kan biasa-biasa aja gitu. Sehingga pesan ini ditujukan untuk siapapun yang saat ini memutus hubungan kekerabatan, memutus hubungan kekeluargaan, gara-gara warisan, maka hendaknya segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, sambung kembali. Hubungi kembali keluarga-keluarga yang kita blok, kita tutup, kita jauhkan, gara-gara apa? Ya gara-gara masalah waris. Biasanya posisi mereka yang ngeblokir adalah mereka-mereka yang zulim. Mereka-mereka yang ingin menguasai warisan itu sendiri. Maka kalau kita di posisi itu, segeralah berhenti, segeralah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat.